Pelaku pembunuh Mak Nur 64 tahun tukang ojek yang ditemukan tewas di Kebon Sawit pada kemis 10 Oktober lalu akhirnya berhasil diamankan Dua dari pelaku penjurian sepeda motor yang ditangkap dan dihakimi Wago ternyata adalah pelakunya yakni Perdaus dan Sadri Dalam kasus pembunuhan tukang ojek tersebut ternyata kenyobai Perdaus dan Sadri masih ada seorang kantinya yang bernama Ateng yang ditangkap oleh Satresrim Polres Bungo Hal itu terungkap setelah pihak kepolisian melakukan pengembangan dari kedua pelaku Diada pempolisi Perdaus dan Sadri mengaku saat melakukan aksi pembunuhan terhadap Mak Nur peran orang kubu beda-beda Perdaus sebagai pencari mangsa sedangkan Sadri dan Ateng menunggu di tempat sepi untuk mengampas motor korban Pada korban melawan Sadri langsung melakukan penusuhan sebanyak 3 kali bahkan untuk memastikan korban tewas Ateng mencengik korban yanglah besin padara Luthi Dayat, Jambu TV